Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana disini Oke, hari ini kita mau ngeplek NMAX Mungkin kalian ada yang nge Lampu belakangnya gak ada Bolong Jadi di video kali ini Gue mau unboxing Lampu baru buat motor NMAX gue ini Ini udah berapa lama ya Dua minggu atau tiga minggu kurang lebih Jadi setelah lampu ini dicopot Jadi lampunya ini gue custom Bukan beli aftermarket yang udah jadi di toko-toko Seperti biasa, biar gak sama dengan yang lain Jadi ini udah dua mingguan lebih gak dihidupin Udah debuan banget Wala sih gue cuci bersih cuma karena gak dipakai-pakai Jadi debuan, lupa gue sarungin juga Eh, ini lampunya Gue juga belum buka Ini baru nyampe kemarin Gue belum sempet buka Jadi sekarang Sekalian kita unboxing di video ini aja Sekaligus langsung langsung kita pasang ke motor Kita buka dulu Kita buka dulu Di dobel lagi Jadi setelah plastik bobol ker putih Masih ada yang hitam Nah Ini dia lampunya Apa bedanya sama standar Sekarang kita lihat dari dekat lampunya Bedanya apa Nah Sekarang kita lihat dari dekat Sekilas kalau dari jauh Setampak standar-standar aja Mika-nya pun masih Mika aslinya Masih yang warna merah dan putih Nggak diganti smoke Tapi kita lihat Dalamnya Tuh Oke Jadi Gue custom Led dalemnya diganti Seperti ini Jadi kayak yang di vario Pakai led kecil-kecil gini Nyalanya kayak gimana Nah nanti kita lihat pas dipasang Nyalanya kayak gimana Kenapa gue bilang Ini Beda dari yang lain Karena Lampu ini Khususnya buat NMAX yang model ini ya NMAX 2020 Atau NMAX New Ini Sejauh ini gue lihat Belum ada yang pakai Lampu led yang model Kecil-kecil kayak gini Custom kayak gini ya Ini sama kayak di vario Vario gue pakai kayak gini Tempat bikinnya pun sama Ini gue bikin di Segera led Di Om Toro Kenapa gue bilang Nggak sama dari yang lain Karena Om Toro sendiri pun Belum pernah bikin Buat NMAX ini Gue udah lama minta Dibikinin sama Om Toro buat motor gue Cuman dia masih belum Kebayang Mau bikinnya seperti apa Sampai akhirnya kemarin Dia Whatsapp Yaudah kirim aja lampunya kesini Jadi Akhirnya lampunya gue kirim kesana Dibikin kesana Dipasangin disana Jadi Lampu balik kesini Udah terima rapi Soketnya pun PNP ya Nih Gue kasih lihat Soketnya PNP Dia masih pakai soket aslinya Rapi Kalau waktu vario kan Masih nyambung-nyambung Kabel dikit ya Nah kalau di NMAX ini Udah PNP Karena ini dirakitin sama Om Toro nya langsung Jadi begitu nyampe gue Udah jadi Tinggal pasang ke motor Oke Sekarang kita bongkar dulu Bodinya Kita mau pasang lampunya Nanti kita lihat Hasilnya Nyalanya kayak gimana Sampai jumpa di video 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 oke bodinya sudah terbuka semua sekarang kita tinggal pasang lampunya ke motor seperti yang gue bilang tadi ini PNP karena sama Om Toro dibikin PNP supaya lebih gampang kemasangannya lebih simpel oke sekarang gue mau masukin lampu sennya dulu ke sebelah sini setelah lampu sen udah kepasang kiri kanan kalian tinggal pasang soket buat lampu utamanya ini tinggal kita masukin ke sini sambil bunyi klik berarti udah masuk sekarang kita tempatkan di sini ini udah ada dudukannya lampunya tinggal kita pasangin baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap 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 mi selamat menikmati oke lampunya sudah terpasang bodi-bodi sudah terpasang terlihat seperti standar cuma nanti kalau begitu nyala kelihatan bedanya sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sedikit nyalanya kayak gimana kalau di rem dia akan kedip ada splits kalau lepas dia balik lagi oke tadi kita sudah kasih lihat cara bongkarnya cara bongkar bodinya untuk masangnya lagi dan tadi gue udah kasih lihat lampunya ini nyalanya seperti apa tapi tadi baru kelihatan sekitar dua mode ya dua mode dan rem nanti setelah ini gue nunggu agak gelap sedikit nanti gue videoin lagi pas udah agak gelap secara full ada berapa mode di lampu LED yang running ini dan modenya seperti apa aja nanti gue kasih lihat pas udah agak gelap selamat menikmati 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 daa selamat menikmati